Kita wali informasi pertama, Saudara Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan mengalami penurunan penumpang pada libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru hingga 19%. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi ini diduga akibat sejumlah faktor termasuk cuaca dan beroperasionalnya Bandara APT Pranoto di Samarinda. Pada libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru tahun ini, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan mengalami penurunan jumlah penumpang yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Tercatat jumlah penurunan penumpang pesawat menurun hingga 19,5%. Jika tahun sebelumnya arus penumpang mencapai 429 ribu, pada tahun ini hanya 348 ribu penumpang. Kondisi ini disebabkan beberapa faktor, seperti beroperasinya Bandara APT Pranoto di Samarinda serta faktor cuaca yang mengakibatkan masyarakat dengan berpergian menggunakan jasa transportasi udara. Tahun penumpang itu jauh mengalami penurunan yang cukup signifikan, hampir sekitar 19,5% dari tahun sebelumnya. Secara total itu hampir sekitar 348 ribu. Dicatatkan ini tahun sebelumnya adalah 429 ribu. Hal-hal yang menjadi fokus untuk kita selanjutnya adalah bagaimana tetap mempertahankan meningkatkan tingkat layanan dan tahun ini juga ada beberapa fasilitas yang sudah kita tambahkan untuk meningkatkan layanan kepada para pendunai jasa dari seluruhan. Secara actual itu memang ada beroperasinya Bandara APT Pranoto yang tingkat pertumbuhannya cukup signifikan di sana. Tetapi memang ini memberikan layanan lebih baik lah buat masyarakat seluruh di Kalimantan Timur. Karena kalau secara total agregat antara APT Pranoto dan Bandara Samp sehingga Balipapan memang cukup signifikan tingkat pertumbuhannya. Kemudian juga mungkin dari sisi cuaca yang cukup berpengaruh juga bagi kegiatan masyarakat pada umumnya baik liburan maupun untuk kegiatan hal yang lainnya. Namun untuk jumlah penumpang yang dilayani sepanjang tahun 2018 mencapai 7.553.000 orang atau tumbuh 2,35 persen dibanding tahun 2017. Pada tahun sebelumnya jumlah penumpang yang dilayani 7.380.000 orang. Januari Swandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur